Pulau Jepara Raja Terenggono memiliki anak bernama Retno Kencono Retno Kencono adalah anak yang cerdas, tegas dan berwibawa Hingga sosok kepemimpinannya mampu dirasakan walau hanya sekedar mendengar ucapannya Pada masa itu, Jepara adalah kota pelabuhan Sebelum dipindah ke Semarang dan menjadi transit seluruh berdagang yang masuk ke Indonesia Retno Kencono sudah aktif membangun masyarakat di sana Dan menjalin dengan banyak tokoh dan pengusaha Serta para pedagang di sekitar pelabuhan Jepara Di pelabuhan Jepara juga memiliki industri galangan kapal Atau tempat untuk membangun dan memperbaiki kapal Pada masa itu, Indonesia terkenal dengan banyak kayu yang berkualitas bagus untuk membuat kapal Ditambah wadah yang dikoordinasi dan dipentuk oleh Retno Kencono Usaha galangan kapal di Jepara menjadi semakin maju Kemudian suatu saat, kapal saudagar Tiongkok, Ji Hyo Guan memilih untuk pindah ke daerah Jepara Di sana, anak Ji Hyo Guan yaitu Ji Bintang atau dikenal sebagai Toyib Kemudian memajukan desa hingga desa tersebut menjadi berkembang secara ekonomi Karena berhasil memajukan daerah tersebut Akhirnya Sultan Trenggono menamakan desa tersebut dengan nama Desa Kalinyamat Saat ini menjadi kecamatan Kalinyamat Dengan keberhasilannya, Toyib kemudian diberi gelar sebagai Pangeran Kalinyamat oleh Sultan Trenggono Kemudian Pangeran Kalinyamat berhasil menikahi Retno Kencono, Putri Sultan Demak Dengan hal itu, kemudian Retno Kencono juga dijuluki sebagai Ratu Kalinyamat Pangeran Kalinyamat juga diberi gelar kerajaan yaitu Gelar Pangeran Hadiri Kemudian Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara Ji Hyo Guan atau Sang Ayah dijadikan patih yang bergelar Sunggeng Bandar Duwung Yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara yang terkenal hingga saat ini ke seluruh dunia Setelah Raja Trenggono wafat kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto Namun Sunan Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang Kemudian karena menemukan keris Kyayi Betok milik Sunan Kudus Maka Ratu Kalinyamat dan suami berangkat ke Kudus meminta penjelasan Sunan Kudus menjelaskan bahwa Sunan Prawoto pernah membunuh Sunan Surowioto Alias Sekar Seidolepen ayah Aryo Penangsang sehingga pembalasan dendam itu terjadi dan Sunan Kudus mewajarkan hal tersebut Dengan penuh kekecewaan Ratu Kalinyamat dan suaminya pulang Namun di tengah jalan mereka dicegat oleh gerombolan Aryo Penangsang dan berhasil menewaskan Pangeran Kalinyamat Dengan penuh kekecewaan kemudian Ratu Kalinyamat membawa jenazah Pangeran Kalinyamat Sesampainya di sungai air sungai tersebut menjadi ungu oleh darah Pangeran Kalinyamat Kemudian sungai itu dinamai Kaliwungu Dan dalam beberapa cerita lain mengatakan Ratu Kalinyamat berkeramas dengan darah suaminya Kemudian Ratu Kalinyamat berjalan melewati pering tulis Dia berjalan dengan sempoyongan Oleh sebab itu daerah itu dinamakan sebagai Mayong Di tengah jalan karena lamanya perjalanan jenazah dari suaminya mulai mengeluarkan bau Oleh sebab itu tempat itu dinamakan Purwogondo Kemudian Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di Gunung Donorojo Dengan sumpah tidak akan berpakaian dan membersihkan diri sebelum berkeset pada kepala Aryo Penangsang Hingga pada suatu ketika datanglah Joko Tingkir yang sedang beristirahat di Gunung Donorojo Ratu Kalinyamat kemudian meminta bantuan dari Joko Tingkir untuk membunuh Aryo Penangsang Dan akan menyerahkan Demak serta Jepara jika Joko Tingkir menang Singkat cerita Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang pada tahun 1549 Namun tetap menyerahkan Jeporo untuk dipimpin oleh Ratu Kalinyamat Ratu Kalinyamat kemudian mulai menata kembali Jepara Dan menghidupkan seluruh sektor ekonomi di wilayah Jepara Dirinya membangun galangan kapal semakin kuat dan hebat Bahkan menjadi galangan kapal unggulan di wilayah Asia Jepara berhasil mengekspor banyak sekali kapal dan kerajinan ukir Jepara Jepara menjadi kaya dan ekonominya menjadi sangat baik Ratu Kalinyamat menjadi sosok perempuan yang sangat disegani oleh banyak bangsa Yang pernah melakukan perdagangan di Indonesia Bahkan saking majunya Ratu Kalinyamat juga ditulis dalam buku oleh beberapa penulis dari Eropa Buku tersebut antara lain Dekadas da Asia yang ditulis oleh Jauh da Baros Dan The Summa Oriental yang ditulis oleh Tommy Pires Ratu Kalinyamat juga dicatat dalam banyak prasasti di wilayah Nusantara dan Asia pada masa itu Ratu Kalinyamat adalah tokoh yang berwibawa dan disegani oleh seluruh wilayah di Nusantara, Asia, dan Eropa Ratu Kalinyamat juga sangat dicintai oleh rakyatnya Seluruh industri kerajinan, perkebunan, dan lain sebagainya berkembang dengan sangat pesat pada masa itu Ratu Kalinyamat menjadi satu-satunya wanita yang disegani dan dihargai oleh para perdagang Eropa Berdasarkan prestasi dalam pemerintahannya Bahkan daerah sekitar Maluku juga sering dibantu oleh Ratu Kalinyamat Pada beberapa kerajaan tercatat sering meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat Yang terkenal adalah permintaan bantuan pada tahun 1550 Di mana Ratu Kalinyamat mengirimkan 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal Untuk memenuhi permintaan Sultan Johor Guna membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa Yang kedua, Ratu Kalinyamat mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara Atas permintaan Sultan Aceh Padahal Aceh adalah kesultanan yang besar pada masa itu Kewibawaan Ratu Kalinyamat terus diakui oleh Portugis hingga akhir hayatnya Ratu Kalinyamat meninggal di tahun 1579 Dan dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat Di desa Mantingan, kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Pada cerita lain, banyak penduduk sekitar yang kemudian menggelarinya sebagai Ratu Malaka Karena membantu banyak kerajaan di Malaka pada saat itu Ditambah dengan banyaknya pasukan yang telah gugur di laut pada masa pemenintahannya Para pasukan itu menjadi pasukan gaib Semua nama dan kebesarannya membuat Ratu Malaka tetap hidup di kawasan Segitiga Bermuda Ratu Malaka dengan pasukannya kemudian mendirikan kerajaan gaibnya di wilayah Segitiga Bermuda Indonesia Kawasan Segitiga Bermuda Indonesia tidak boleh dimasuki oleh manusia Baik kawasan laut maupun udara Ratu Malaka tetap menjadi sosok penguasa yang jaya dalam wilayah kekuasaan gaibnya Siapapun yang melanggar untuk memasuki kawasan kerajaan gaib Ratu Malaka Maka akan ditenggelamkan dan tidak akan ditemukan Mereka akan dijadikan tawanan dan prajurit gaib Mendekati wilayahnya saja harus menggunakan sajen Namun tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam zona Segitiga Bermuda Indonesia Kejadian kecelakaan di Segitiga Bermuda Indonesia yang terkenal antara lain Tenggelamnya kapal motor penumpang Tampomas II pada tanggal 27 Januari 1981 Kapal tersebut membawa 1.105 penumpang, 191 mobil, dan 200 motor 431 orang tewas termasuk Kapten Abdul Rifai Kemudian kapal feri Senopati Nusantara Tenggelam pada tanggal 26 Desember 2006 Mengangkut 628 penumpang Menyebabkan korban jiwa sebanyak 347 orang Kemudian pesawat udara Adam Air Dengan nomor penerbangan 574 yang terbang pada 1 Januari 2007 102 penumpang dinyatakan hilang Pada tanggal 19 Juli 2007 Kapal muatan Mutiara Indah Karam Dilanjutkan KM Sumber Awal pada 16 Agustus 2007 Kasus terakhir adalah kapal Roro KM Santika Nusantara Yang terbakar saat melaut pada 22 Agustus 2019 Begitulah kerajaan Segitiga Bermuda Indonesia bermula Dan tamat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!